Selamat siang semuanya, kembali lagi di rumah tutorial channel Kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita Cara membuat browser dengan menggunakan powerpoint Dan dapatkan juga template lainnya seperti ini Yang ingin mendapatkan template-nya bisa komen di kolom komentar Kita lanjut pada tutorialnya Pertama-tama kita buat slide baru Lalu atur ukurannya dengan menggunakan kertas A4 Atau ukuran A4 Setelah selesai, kita gunakan garis pada objek Kemudian duplikat dan atur lagi posisinya Lalu duplikat kembali dan sesuaikan lagi Setelah selesai, blok semuanya Lalu masuk pada icon Allegiant and Distribute Setelah itu, kita ambil palet warna Kemudian gunakan rectangle Setelah itu, beri warna pada rectangle tersebut Atau curi warna Kemudian, hilangkan outline-nya Lalu duplikat kembali dan duplikat lagi Setelah itu, blok semuanya Lalu gunakan Allegiant and Distribute Duplikat kembali Duplikat kembali rectangle tersebut Lalu beri warna yang berbeda pada rectangle itu Kemudian duplikat kembali Lalu blok lagi semuanya Dan gunakan rectangle and distribute kembali Setelah selesai Setelah selesai, kita gunakan Edit C pada salah satu rectangle Lalu klik pada garis Untuk membuat sudut lainnya Kemudian duplikat kembali Dan beri warna yang berbeda Lalu gunakan Send to Back pada salah satu rectangle yang sudah diedit Kemudian atur lagi posisinya Dan duplikat kembali Setelah selesai, gunakan warna yang berbeda pula Setelah selesai Klik dua keduanya Lalu gunakan Send to Paul Setelah selesai Duplikat kembali rectangle Lalu gunakan Send to Back Kemudian gunakan Allegiant and Distribute kembali Lalu Tambahkan lagi rectangle Dan atur lagi posisinya Dan ukurannya sesuai kebutuhan Setelah itu Atur kembali rectangle sebelumnya Setelah selesai Kita gunakan rectangle kembali Dan beri warna pada objek Maksud saya Gunakan Bring to Paul Terlebih dahulu Setelah itu hilangkan outline-nya Kemudian Buat Gradient Fill pada Retangle Kemudian duplikat kembali Setelah selesai Duplikat kembali Lalu atur lagi ukurannya Sesuai kebutuhan Dan atur lagi posisinya Setelah itu duplikat kembali Pada salah satu objek Kemudian masuk pada icon Insert Lalu tambahkan lagi rectangle Dan klik node yang berwarna kuning Untuk membuat sudut tumpul pada rectangle Lalu atur lagi posisinya Kemudian duplikat Dan sesuaikan ukurannya Sesuai kebutuhan Setelah selesai Kita masukkan gambar Pada objek Lalu atur posisinya Sesuai kebutuhan Kemudian kita atur Littangle-nya Dan gunakan Allegiant and Distribule Setelah selesai Kita masuk pada icon Format Lalu crop Gambar tersebut Lalu gunakan Send to back Lalu berikan warna Lalu berikan warna Pada rectangle Yang sebelumnya Kemudian Masukkan logo Pada salah satu rectangle Yang sudah diedit Lalu sesuaikan logo tersebut Sesuai kebutuhan Setelah selesai Kita atur lagi posisinya Kemudian kita buat lagi rectangle Atau Untuk menambahkan deskripsi Kemudian sesuaikan lagi Dan duplikat Dan tambahkan deskripsi yang lainnya Kemudian tambahkan deskripsi yang lainnya Lalu atur lagi Sesuai kebutuhan Setelah selesai Kita masukkan icon Kita masukkan pada objek Kemudian atur lagi posisinya Supaya lebih rapi Setelah selesai Kita rapikan lagi Objek yang belum rapi Lalu gunakan Allegiant and Distribute Dan inilah bagian brosur Bagian depan Yang telah jadi Kemudian kita tambahkan Slide baru Lalu atur lagi ukurannya Menggunakan A4 Setelah selesai Kita gunakan lagi garis Pada objek Kemudian duplikat kembali Dan duplikat lagi Lalu blok semuanya Dan gunakan Allegiant and Distribute Kita buat Retangle kembali Lalu atur posisinya Atau ukurannya Kemudian Kita ambil lagi Palet warna Pada objek Kemudian curi warna Dan hilangkan outline-nya Setelah itu Kita duplikat kembali Dan beri warna yang berbeda Lalu gunakan Send to back Pada salah satu Retangle Setelah selesai Kita duplikat lagi Retangle Lalu atur ukurannya Dan gunakan warna yang berbeda Setelah itu Gunakan icon Gradient Fill Untuk membuat gradasi Kemudian atur lagi Peel-nya 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 Kemudian hilangkan outline-nya Setelah selesai Kita duplikat kembali Retangle Retangle Lalu atur lagi Lalu gunakan icon ini untuk membuat transparan pada Retangle Dan duplikat kembali Setelah selesai Setelah selesai Duplikat kembali Retangle Lalu atur ukurannya Lalu duplikat kembali Dan atur lagi posisinya Kemudian Masukkan Gambar Pada Retangle Kita atur lagi Ketransparanan Pada Retangle Supaya lebih terlihat Kemudian Kita duplikat kembali Lalu Kita masukkan lagi Gambar pada Retangle Dan gunakan Send to back Lalu gunakan Icon crawl Pada objek Setelah selesai Kita gunakan Allegiant and Distribute Pada salah satu Retangle Kemudian Kita Buat lagi Retangle Retangle Baru Untuk Memasukkan Deskripsi Pada objek Lalu kita Sesuaikan Deskripsinya Kemudian Kita masukkan Deskripsi Lainnya Dan susun Kembali Dengan rapi Dan masukkan Icon Kemudian Gunakan Allegiant and Distribute Untuk Mesejajarkan Dan inilah bagian Belakang Brosur Yang telah Jadi Bila ada yang tidak paham Silahkan komen di kolom komentar Dan inilah hasilnya Desain Brosur Yang pertama Terima kasih Sampai jumpa di video